Hai ini ciri marmut yang akan melahirkan atau hamil tua nah ini marmut yang agak kecilan ini hamil muda temen-temen ya selamat sore temen-temen cuman lagi dengan saya Kinata Suhar di channel Cak Suhar nah kali ini Cak Suhar mau update review marmutnya Cak Suhar yang hamil muda sama hamil tua ada bedanya kayak gimana langsung aja ya oke temen-temen ini di depan Cak Suhar sudah ada dua marmut yang satunya hamil muda yang satunya hamil tua kelihatan besar banget ya itu memang dari segi marmutnya sendiri memang dia yang jendinya tubuhnya besar temen-temen untuk yang pertama kita lihat yang paling besar yang tubuhnya paling gemuk ini dan ini paling cepat luah liatkan ya berlaku damai gajirnya gimana nah nah seperti ini teman-teman ya menegang marmut yang sedang hamil harus hati-hati banget jangan sampai tertekan di bagian perutnya temen-temen ya jadi perut jangan sampai ketekan untuk marmut kita tenang aja enggak akan gigit jarang banget temen-temen mamut itu gigit temen-temen gigitnya seperti ini temen-temen jika dibalik dari belakang seperti ini ini akan menjendol ya temen-temen wos sebentar ya sabar bubuk sabar ini sudah mau melihatkan ya temen-temen ya nah akan menjendol seperti ini temen-temen nah menjendol tiga dari belakang kelihatan banget ya menjendolnya menjendol banget ini ciri marmut yang akan melahirkan atau hamil tua temen-temen untuk putingnya itu sangat besar sekali ini panjang sekali putingnya dan pot-potnya ini sudah mulai mengembang atau mengemblu ya temen-temen temen-temen seperti ini ya dan dia cenderung lebih suka berdiam diri atau bentar-bentar habis makan langsung tiduran temen-temen dari tampak depan seperti ini seperti ini tempat depan biasa ya tapi kelihatan banget itu dari tampak belakang temen-temen anaknya ini akan cenderung menonjol ke belakang nah ini menonjol ke belakang temen-temen ya tapi tidak menonjol ke depan sini melainkan menonjol ke belakang sini temen-temen oke selanjutnya marmut yang kedua nah ini marmut yang agak kecilan ini hampir muda temen-temen ya Nah untuk memastikannya seperti apa dari belakang tidak terlalu terlihat temen-temen seperti ini wuhh ini maksudnya masih kurang nyaman dengan saya tidak terlalu terlihat dari belakang tapi masih cembung biasa ya ini membedakan yang hamil dengan yang makannya banyak itu agak susah temen-temen jadi harus hati-hati banget untuk yang hamil itu bisa dirabah di sini jangan dipencet temen-temen ya cukup dirabah aja di bagian sini nah ini ini pasti ada menjendol temen-temen kalau dilihat segi lah sangat kelihatan itu dirabah jangan dipencet dirabah aja ini berjendol kalau anaknya satu menjendolnya cuman di sebelah aja kalau anaknya dua menjendol dua-duanya berjendol dan kalau anaknya tiga ada tambah berjendol di bagian sini temen-temen ini anaknya kemungkinan satu temen-temen karena di sini nih enggak ada berjendolnya jangan dipencet temen-temen cukup dirabah seperti temen-temen aja akan kerasa temen-temen cuma satu ini temen-temen ini ya anaknya di sini aja ini jangan sampai kepencet nanti keguguran nanti kerematur dan mati intinya juga stres kasihan temen-temen dan untuk temen-temen yang marmutnya itu enggak hamil-hamil itu banyak banget faktornya kata-kata faktornya stres dan dia bisa makan akhirnya walaupun dikawin sama pejantannya itu enggak enggak hamil-hamil temen-temen mungkin keguguran tersemenur baru ada isinya udah keguguran lagi ada isinya keguguran lagi kayak manusia itu ya hamil muda sudah hilang temen-temen jadi belum berbentuk janin sudah keguguran usahakan untuk tidak stres makanannya kesukaannya dia terus yang paling penting itu setting kandangannya yang paling penting temen-temen untuk makanan jangan sampai telat temen-temen oke segini aja tips darinya oke segini aja tips dari cak suhar bagaimana cara melihat marmut yang sedang hamil muda dan hamil tua dan sudah mau lahiran yang mau lahiran seperti ini temen-temen ya habis makan bentar-bentar langsung gulesoh kayak gini ya seperti ini oke wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati